Serebuan vaksin yang dilakukan Lantamal 13 Tarakan kembali dilaksanakan pada Kamis 30 September dengan sasaran pelajar dan tenaga pendidik di Yayasan Don Bosco. Ketua Kwarcap 13 DJA2 Siska Edi Krishnamurti mengatakan perlunya pemberian vaksinasi kepada pelajar dan tenaga pendidik sebagai upaya mendukung perlenggaran pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Diarnya menilai dengan adanya vaksinasi bisa membentuk herd immunity sehingga PTM bisa segera dilaksanakan dengan aman karena sudah dilaksanakan vaksinasi sebelumnya. Adapun dalam pelaksanaan serbuan vaksin kali ini, 198 pelajar dan tenaga pendidik diberi vaksin jenis Sinovac. 192 diantaranya dosis pertama dan sisanya 6 orang mendapatkan dosis kedua. Selesaikan program pemerintah dalam rangka pembelajaran tatap muka. Hari ini kami melaksanakan vaksinasi SMA Don Bosco. Ini kali ketiga SMA dan SMP yang kita asasat dan diaretarakan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Frater Don Bosco, Arnisius Vincentius Gala S.A.G. menyampaikan, Pemberian vaksinasi terhadap pelajar dan tenaga pendidik sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PTM yang dijanangkan oleh pemerintah. Pihaknya sendiri sangat terbantu dengan adanya serbuan vaksin untuk pelajar dan tenaga pendidik. Mengingat masih banyak sekolah yang pelajar dan tenaga pendidiknya masih belum terfasilitasi vaksinasi. Ia juga berterima kasih kepada pelaksanaan serbuan vaksin yang telah dilaksanakan. Ini kami sangat berterima kasih, karena bagaimanapun kami memang sangat mengharapkan untuk anak-anak kami pun bisa mendapatkan vaksin secepatnya. Karena mereka pun sudah terlalu lama berada di rumah, padahal kami sudah mendapatkan SK dari wali kota untuk bisa melaksanakan PTM. Tetapi karena dengan melihat situasi progres atau penyebaran COVID di kota Tarakan ini yang belum terlalu kondusif untuk penanganannya, maka dengan diadakan kecepatan vaksinasi untuk anak-anak ini, kami merasa bahwa kami dibantu sehingga anak-anak kami... Jan Nuryansyah melaporkan